Ini gue mau menguji modal dengkul lo, seberapa modal dengkulnya seorang Rian. Baik. Di napil yang lo turun, permasalahan atau isu apa yang lo temukan, problem? Kalau dari anak muda, merasa cari kerja sulit. Kalaupun mau... Jati negara, durian, sawit, keramat jati, oh ya? Iya, iya. Teman-teman generasi muda yang lulusan SMK, lulusan SMA gitu ya. Merasa sulit cari kerja. Aku tanya, pernah dengar balai latihan kerja enggak? Balai latihan kerja tuh ngajari berapa skill yang bisa segera diserap dunia kerja. Wah, kagak tahu bang. Ada juga yang bilang, oh pernah dengar bang. Tapi kalau di situ kita seminggu pelatihannya di arah Ciracos atau Pasarobo gitu, kagak ada ongkosnya bang, ribet, mahal. Atau juga ada yang komplain, bang, ini kalau mau dapet kerja mesti setor ordal. Nah itu gue marah banget tuh, kesel banget. Jadi buat teman-teman yang jadi pekerja kontrak 6 bulan setahun pun harus setor ke orang dalam. Ini sektor swasta ya. Gue nggak tahu kalau sektor publik atau negeri gimana ya. Udah setor orang dalam, bayar seragam, segala macem. Berarti kan keuntungannya kecil banget ya. Itu sih kebanyakan. Sama ibu-ibu terutama kebanyakan ngerasa KJP sekarang kok kena sunat ya gitu. KJP dulu lebih banyak benefit-nya sekarang lebih sedikit. Ya sama harga sembako udah pasti les. Lalu, Pak harga sembako naik nih, beras naik gitu. Semuanya naik. Tapi ya buat gue pekerjaan sama pendidikan tuh penting ya. Jadi sayang sih. Sama pendidikan itu sistem penempatan siswa juga kurang adil. Senasi. Karena konsekuensi dari pilihan kebijakan Indah BPM Prof. DKI untuk mengatasi permasalahan kursi yang terbatas, yaudah dia diprioritasin sama yang lebih tua dulu. Jadi misalnya lo punya anak, anak lo umur 7-8 tahun, yaudah dia diprioritasin dulu gitu. Mungkin anak yang umur 7 tahun lebih pinter jadi kalah gitu. Konyol sih bener-bener. Mungkinkah Rian berinvestasi untuk, meskipun tidak berada di jalur legislatif, tapi tetap konsisten menyuarakan tadi isu-isu tadi di dapil tersebut. Mau sih. Tentu mau ya. Tapi haunya gimana ya sebenarnya? Dengan Rian ada di Golkar, masa nggak punya aksesibilitas sih? Punya dong. Tapi gue malah kepikirannya lebih pengen bikin itu ya. Pelayanan hukum. Edukasi hukum gitu. Liling-liling aja kita. Cuma modal bawa proyektor doang. Sama aqua glass gitu duduk. Gue pengen lihat, ya misalnya teman-teman ngerasa undang-undang ITE nih bikin gue parno nih bang. Gue kalau sosmed gimana ya? Gue kasih aja rambu-rambunya gimana. Bisa sesimpel itu. Atau cara daftar tanah gimana gitu. Pengen. Tapi kan how-nya sih. How-nya kan karena ya gue butuh orang, butuh tim, butuh funding. Bisa dicari sih. Cuma sabar dulu ya. Ini baru sebulan setelah pemilu. Napas dulu ya, Ji. Ya kali aja kan, kita kan bikin long term nih jangka panjang. Mungkin Rian akan kembali ke Dapil yang sama, dengan kontestasi yang sama. Mungkin jalan modal dengkul bisa dimulai dari, bahkan dari sekarang gitu. Untuk tidak meninggalkan. Betul, betul. Evaluasi mungkin buat seorang modal dengkul harus jauh lebih lama ya. Mungkin 2-3 tahun jalan di lapangan gitu ya. Kemarin gue cuma efektif kan 8 bulan. Jadi awal masuk Golkar, gue diminta di Jakarta Utara dulu. Dengan 1-2 alasan, gue memutuskan gue mendingan di Jakarta Timur.